Bagaimana keadaan pantas ke toko saat new normal? Oke Sobat Boginvi dimanapun Anda berada, sebelum saya memberi tahu suasananya, saya akan menjelaskan beberapa info. Menurut situs BBC News dan Linggapos yang saya baca, Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau biasa disingkat dengan TMK, seusai rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo pada Senin 18 Mei tahun 2020, pemerintah tengah menyiapkan protokol untuk mengatur new normal atau situasi normal baru di tengah masih adanya penambahan kasus COVID-19 di tanah air, mulai dari tata cara beribadah sampai langkah makan di restoran akan diatur. Ya, namanya aja situasi normal baru. Dan tercetuslah tiga provinsi yang jadi proyek percontohan bertaman new normal yaitu adalah Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau khususnya Batam. Lalu di Batam, menurut Liputan 6.com Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Purnomo Adiantono mengatakan, Saat ini BP Batam tengah melakukan sosialisasi pemberlakuan protokol new normal. Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 2 hingga 14 Juni tahun 2020. Dengan begitu, diharapkan ketika fashion new normal diberlakukan pada 15 Juni, semua perusahaan sudah siap menjalankan protokol kesehatan. Protokol tersebut contohnya menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan jaga jarak. Jadi, sekarang ini tepatnya minggu tanggal 7 Juni 2020 saya merekam. Ini masih tahap sosialisasi ya, Sob. Jadi, harus tetap hati-hati. Jangan terlalu sibuk mau kemana-mana kalau nggak mendesak. Oke lah, kita lanjut ke suasana Pantai Setoko. Assalamualaikum Sobat Boginvi, dimanapun Anda berada. Hari ini, kita berada di Pantai Setoko. Jadi, sekarang saya akan memberitahu semua sobat, semua sobat Boginvi, bagaimana keadaan Pantai Setoko saat new normal. Ya, karena kemarin sempat PSBB. Jadi, hari ini adalah suasana new normal di Pantai Setoko. Mau tahu gimana suasana Pantai Setoko, gimana saat new normal? Mari ikuti saya. Pantai Setoko terletak di Pulau Rempang, Kelurahan Setoko, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tepatnya setelah Jembatan Ketiga Barelang. Ya, jadi, maaf ya, saya agak ngos-ngosan. Bisa kita lihat, sangat ramai parkiran di sini. Jadi, ini adalah suasana new normal. Oke. Liburan panjang memang selalu dijadikan salah satu agenda yang paling dinantikan oleh setiap orang yang ingin berkunjung ke salah satu tempat wisata yang menarik. Tapi, liburan tahun ini berbeda ya, Sob. Karena adanya virus COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah. Maka, setelah ada pemberlakuan new normal, beberapa tempat wisata telah dibuka. Salah satunya adalah Pantai Setoko. Oh iya, Sob. Video ini diambil pada tanggal 7 Juni 2020, tepatnya dua minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Oke, jadi bisa sobat nilai sendiri, bagaimana keadaan Pantai Setoko saat keadaan new normal di Kota Batang. Jadi, setelah ini, Bogin V. Family akan lanjut ke tempat berikutnya. Tetap ikuti kami di Bogin V. Family. Jalan naik turun yang dikelilingi tumbuhan hijau dan pemandangan indah lautan yang terlihat dari ketinggian akan sobat temukan saat menuju ke Pantai Setoko. Jalan naik turun yang dikelilingi tumbuhan hijau Jembatan Tiga Barelang. Jadi, di sini suasananya bisa kita lihat. Ya, ada beberapa orang. Jadi, langsung saja saya tunjukkan video keseluruhannya. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya cukup sepi. Hanya ada beberapa orang saja dan rata-rata orang di sini adalah mancing. Ada beberapa orang yang mancing di sini. Tapi, nggak tahu mereka dapat apa. Ya, cukup sepilah di keadaan new normal saat ini. Untuk Jembatan Tiga cukup sepi. Kalau menurut sobat semua, bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Jangan kemana-mana. Ikuti terus kami di Boginti Family. Oke. Oke. Bisa kita lihat, ya seperti Jembatan Ketiga. Selain berfoto, banyak masyarakat yang mengunjungi Jembatan Kedua untuk memancing. Dan situasi di sini, untungnya tidak terlalu ramai. Tidak ada kerumuran orang yang berkumpul. Ya, jadi sekilas saja tentang Jembatan Kedua Barelang saat new normal. Bagaimana keadaannya bisa sobat nilai sendiri atau sobat tulis di komentar, boleh. Dan setelah ini, saya akan menuju ke Jembatan yang ada di belakang saya. Ini adalah Jembatan Satu Barelang. Jembatan yang menjadi ikon kota Batang. Mari ikuti kami. Pantai Setokok, Jembatan Tiga, Jembatan Dua, dan Sekarang Jembatan Satu sudah kami tunjukkan. Bagaimana antusias masyarakat Batang untuk berwisata saat new normal. Jika sobat ingin mengunjungi tempat-tempat tersebut, jangan lupa selalu memperhatikan protokol kesehatannya. Saya sehat, kamu sehat, kita sehat, Indonesia sehat. Oke, sekarang kita sudah sampai di Jembatan Barelang Satu. Bisa sobat komen sendiri di bawah bagaimana keadaan Jembatan Barelang Satu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!